Halo teman-teman selamat berjumpa lagi dengan saya di channel airbus kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana merakit termostat STC 1000 atau STC 1000 untuk mesin tetas ya jadi hanya untuk mesin tetas dulu sebenarnya ini bisa digunakan untuk refrigerator atau kulkas pendingin atau penik apa ya air cooler dan sebagainya ini karena ini mempunyai dua mode cool and heat jadi ini bisa digunakan untuk pendingin dan pemanas nah yang kita gunakan adalah yang heat ini Oke langsung saja ini mempunyai 8 pin 8 pin yang terbagi menjadi empat bagian yang ini sebelah sini untuk power supply kemudian yang ini untuk sensor saya sudah pasang sensornya biar nggak kelamaan ya kemudian ini adalah untuk heatingnya atau untuk lampunya nanti untuk pemanas ya Nah sebelah sini adalah untuk pendingin nah kita tidak akan membahas yang sebelah sini maka kita akan bahas yang sini saja Oke langsung saja untuk perakitannya kita membutuhkan kabel seperti ini ini untuk power supply nah kabel ini kita jadikan satu seperti ini dua kabel ini yang satu nanti untuk ke ke lampu satunya lagi ini nanti ke listrik nah kita masukkan dulu ya masukkan ke pin nomor satu Hai nah ini ke masukkan ke pin nomor satu kemudian berikutnya adalah kabel power supply selanjutnya saya bedakan ada warna merah dan kuning ya untuk arus listriknya untuk ke PLN nya nah ini adalah kabel untuk power supply juga tapi ini kita jumper nah kita jumper 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 ya kalau ini kita jumper ke sini jadi ini yang masukkan ke pin nomor dua kita pin nomor dua kemudian kabel jumper nya tadi kita masukkan ke pin nomor lima kita masukkan ke pin nomor lima seperti ini nah kemudian kita butuh kita perlu satu kabel lagi yaitu kabel yang nantinya kita gunakan untuk ke lampu masukkan pin nomor enam sorry merempat itu sensor ya ke pin nomor enam kita masukkan ke pin nomor enam kabel yang kuning ini kabel yang kuning ini adalah kabel untuk yang ke lampu kita masukkan ke pin nomor enam seperti ini seperti ini instalasinya kurang lebih akan menjadi seperti ini nah ini dua kabel ini nanti kita bagi yang dari pin pin nomor satu ini pin nomor satu ya ini satu ke listrik yang sebelah sini ke listrik ini adalah nanti ke lampu nah kabel berikutnya yang dari power supply pin nomor dua ini nanti masuk ke listrik nah kemudian yang ini masuk ke jumpernya yang terakhir yang terakhir yang terakhir ini adalah kabel yang kuning kabel untuk heating dari pin nomor enam ini langsung ke lampu nah ini ke lampu akan saya tandai sebentar ya ini ke lampu seperti ini seperti ini nanti ke lampu kemudian yang ini yang sebelah kiri ini nanti ke listrik nah seperti ini oke instalasinya akan seperti ini bisa dilihat ya ini ke lampu dari power supply yang sebelah kiri atau nomor satu yang merah ini nanti ke lampu kemudian yang kuning pin nomor enam ini kabel kuning pin nomor enam ini nanti juga ke lampu jadi yang merah satunya lagi dari power supply pin power supply nomor satu itu nanti ke listrik atau ke power supply nah gambarannya akan seperti ini jadi cukup jelas ya untuk pemasangannya atau penginstalan kabelnya jadi saya sudah memilakan kabelnya berwarna-warni agar mudah dimengerti nah sekarang kita ke penyettingan atau pengaturan power supply pengaturan termostat ini oke kita akan balik seperti ini kemudian kita oke untuk menyettingnya oh maaf sebelumnya kita tunjukkan dulu ini setelan dari pabrik seperti ini ya kalau kita pencet seperti ini tanda panah ke bawah ini 0,5 adalah selisih kemudian suhu yang tertinggi disini nanti settingnya adalah 10 derajat kelari pabrik ini biasanya untuk settingnya hanya memang untuk pendingin nah sekarang kita untuk mensetting untuk mesin tetas kita press S ini lama nah sampai keluar F1 seperti ini kemudian ini F2 nah F3 nah milihnya dengan seperti ini nah untuk mesin tetas kita menggunakan F1 dan F2 saja kita pencet F1 ini lama nah 10 eh derajat ya settingannya kita naikkan sambil kita menekan ini menekan urup S ini setting S kemudian kita naikkan dengan bersama-sama kita memencet tombol panah ke atas kita menekan misalnya suhu tertinggi nanti adalah 38 nah 38 contohnya seperti ini 38 ya kemudian kita pencet 38 kemudian kita pencet S sekali lagi nah sudah sekarang kita ke ini sudah berarti kalau kita menekan tanda panah ke atas eh berarti ini nah untuk mengetahuinya apakah sudah tersetting atau belum ini kita pencet tanda ke atas ke atas ini panah ke atas ini serta setting F1 nya 38 ya 38,0 derajat celcius ini otomatis akan berubah sendiri ke mode hit jadi nanti kalau kita lebih dari 30-an masih akan pindah ke mode hit seperti ini nah 38 lalu selisihnya berapa nah selisih disini ini sudah otomatis ini eh 0,5 jadi nanti selisih ke bawah lampu itu akan mati di suhu eh kalau 0,5 berarti 37,5 kalau kita set menjadi berarti 60,6 berarti 37,4 untuk mensettingnya kita pencet ini lama S ini lama nah kita pilih tombol F2 nah seperti ini kemudian kita pencet F2 sekali nah seperti ini netes kemudian kita pilih disini sorry untuk memilihnya saya maaf ya memilihnya ini tekan S juga lama S kemudian kita pencet yang ini nah bersamaan pencet S bersamaan dengan tombol naik turun ke bawah tergantung mau mana yang kita pilih misalnya 0,5 ah 0,5 berarti kita pilih seperti ini ini sudah 0,5 kita cek sekali lagi ya nah F2 nya berapa kita lihat F2 kit 0,5 kemudian F1 nya 38 kita pencet S lama seperti ini kalau ini kelamaan ya ini bisa gunakan tombol ini nah tombol power seperti ini nah ini sudah tersetting kita cek ya 35 ke atas 38 ini F1 kemudian F2 nya 0,5 nah kita coba panaskan sensornya ini akan naik sendiri 37,2 nah ini otomatis lampu akan mati sendiri kemudian nanti kalau suhu turun suhu turun di bawah 37,5 maka itu akan menyala kembali nah sudah kembali menyala nah inilah ya tutorialnya ya sangat mudah sekali mudah-mudahan teman-teman semua bisa merakitnya dengan mudah STC 1000 ini semoga ini dapat membantu dan memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh